Pemirsa, pabrik narkoba di Tibu Beneng yang merupakan jaringan Hydra dan Freddy Pratama diungkap Mabos Polri. Kabar eskrim Polri, Komjenpol, DRS Wahyu Widada mengatakan pengungkapan penangkapan jaringan Hydra, KK, merupakan warga negara Rusia dan Freddy Pratama, LM, asal Indonesia. Penangkapan dan pengembangan kasus pengkerebekan pabrik narkoba dilakukan pada Kamis 2 April pukul 14.00 Wita, Jumat 3 Mei pukul 23.00 Wita, dan Sabtu 4 Mei pukul 03.00 Wita. TKP-nya di Sani Vila, Jalan Pemelisan Agung Gang Anggrek, Tibu Beneng, Kuta Utara, Vila Ramayana di Desa Pering, Belah Batu, Giyanyar, dan sebuah rumah yang dijadikan gudang di Jalan Padang Getas, Ubud, Giyanyar. Dari tersangka kakak yang dibekuk di wilayah Giyanyar, menurut Komjen Wahyu diamankan barang bukti ganja 382,19 gram, Hashis 484,92 gram, Kokain sebanyak 107,95 gram, dan Mephedron sebanyak 247,33 gram. Sedangkan dari tersangka LM dibekuk di Denpasar disita barang bukti sabu-sabu 6 kilogram. Berdasarkan keterangan pelaku, bahan dan peralatan pabrik narkoba dipesan dari China melalui internet. Sedangkan bibit ganja dikirim dari Rumania dan peralatan lainnya dibeli melalui internet. Untuk sistem kerja ganja hidroponik sudah modern dan sistematis karena sudah disetting sedemikian rupa dengan adanya lampu ultraviolet, alat pengukur pH, pemberian air, oksigen, serta pupuk secara otomatis dan teratur sehingga bunga ganja yang dihasilkan kualitasnya sangat baik. Sistem kerja Mephedron juga sudah sistematis. Modus pemasarannya menggunakan jaringan Hidra Indonesia untuk memasarkan produk ganja hidroponik dan Mephedron melalui aplikasi di internet. Terdapat beberapa grup di internet untuk memasarkan produk narkoba tersebut. Pada tanggal 2 Mei 2024, Baris Tio Polri telah berhasil melakukan pengungkapan redesign laboratorium hidroponik ganja dan Mephedron jaringan Hidra Indonesia serta melakukan penangkapan di Tio Fandestain Laboratorium Narkoba Ekstasi yang kita ungkap pada bulan April lalu di Sunter. Ditambahkan para pelaku mendesain sendiri vila tersebut khusus membuat basement, bunker, tempat hidroponik dan saluran udara. Pabrik narkoba dan ganja hidroponik tersebut dibuat di basement. Mereka sudah pernah masuk sini, izin dapat kitasnya kan 2023. Nah, sehingga pada saat proses pembangunan vila ini mereka mendesain sendiri untuk yang ruangan basement itu. Karena selainnya itu tidak ada basementnya, yang ada basementnya ini saja. Desain sendiri untuk betul-betul. Kalau kita lihat ke dalam tadi sudah desain, ada ruangan untuk ada bankernya, kemudian ada untuk membuat tempat hidroponiknya. Ada juga saluran-saluran udara yang memang sudah dipersiapkan untuk supaya mereka punya sirkulasi udara dari luar. Termasuk di dalamnya bekerja di bawah supaya tidak mengganggu. Karena kalau ini baunya kan pasti berbeda. Ada bau, ada suara-suara supaya tidak terdengar oleh tetangga terdengar sebelah ini.